Ya, biasa hari ini Presiden Joko Widodo menerima kunjungan resmi delegasi Senat Parlemen Republik Kazakhstan. Dan untuk mengetahui hal ini kita bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan jurukamera Tommy Pribadi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, Friendly apa saja yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Kabinet Kerja dengan perwakilan dari Senat Parlemen Republik Kazakhstan hari ini? Ya, Tezar ada sejumlah pembahasan dan juga hal yang dibahas dalam pertemuan antara delegasi Senat Parlemen Kazakhstan dan juga Presiden Joko Widodo pagi tadi. Yang pertama adalah ketua dari Senat Parlemen Kazakhstan yaitu Kashim Zomad Tokayev menyampaikan undangan resmi dari Presiden Kazakhstan kepada Presiden Joko Widodo untuk datang ke Kazakhstan dan juga menghadiri acara political religious meeting conference ataupun kongres ke-6 pemimpin negara dan juga agama tradisional yang akan digelar pada tanggal 10 dan juga 11 Oktober 2018 mendatang. Dan dalam kongres tersebut ini akan dibahas mengenai isu-isu keamanan global, kemudian juga bagaimana peran serta pemimpin agama dan juga politisi untuk mengatasi aksi ekstremisme dan juga terorisme yang ada di dunia. Dan berkaitan dengan hal itu Presiden Joko Widodo diminta untuk memaparkan dan juga mempresentasikan bagaimana Presiden Joko Widodo dapat mengelola negara ataupun mengelola negara yang merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Karena Presiden Joko Widodo dalam sambutan awalnya juga menyatakan bahwa meskipun Indonesia didominasi oleh masyarakat muslim namun Indonesia dapat hidup berdampingan dan juga toleran di tengah perbedaan dan juga etnis yang ada. Dan selain itu, hal yang dibahas dalam pertemuan tadi juga ini mengenai kemerdekaan Palestina. Karena Presiden Joko Widodo ini berharap agar hubungan yang telah terjalin antara Indonesia dan juga Kazakhstan selama 25 tahun ini dapat memberikan hal yang nyata dalam hal memerdekakan Palestina hingga saat ini belum bisa terwujud. Dan berikut kami tampilkan pernyataan selengkapnya dari Nur Hayati yang merupakan Kepala Badan Kerjasama Parlemen. Ingin mengundang Pak Jokowi untuk hadir di acara Political Religious Meeting Conference yang akan dilaksanakan tanggal 10 dan 11 Oktober 2018 ini. Beliau berharap Pak Jokowi bisa merepresentasikan, memberikan sambutan di sana sebagai pembicara, merepresentasikan negara yang berpenduduk mayoritas muslim dan negara muslim terbesar. Diharapkan Pak Jokowi dapat hadir. Kemudian Pak Jokowi ini dalam rangka 25 tahun hubungan Indonesia-Kazakhstan juga. Ya perlu kami tambahkan bahwa pertemuan tadi juga membahas mengenai Presiden Joko Widodo yang meminta dukungan dari Kazakhstan terkait pencalonan Indonesia untuk masuk sebagai negara tidak tetap ataupun sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB ataupun Dewan Keamanan yang tentunya jika Indonesia berhasil masuk menjadi deka PBB ini diharapkan Indonesia dapat berbicara lebih banyak lagi untuk menjaga perdamaian yang ada di dunia. Demikian Tezara. Baik, friendlist lain dari pertemuan dengan Parlemen Kazakhstan apalagi agenda Presiden Joko Widodo hari ini? Ya tadi setelah melakukan pertemuan dengan delegasi Senat Parlemen Republik Kazakhstan Presiden Joko Widodo juga tadi bertemu dengan US Asian Council Business dimana US Asian Council Business ini merupakan organisasi yang membidangi bisnis ataupun hubungan bisnis di antara dua kawasan yaitu kawasan ASEAN dan juga Amerika Serikat. Dan dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Indonesia saat ini tengah menekankan reformasi ekonomi yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan ranking kemudahan bisnis ataupun berusaha atau ease of doing business pada tahun ini. Tentunya dengan kemudahan dan juga upaya yang telah dilakukan ini diharapkan investor asing ini mau masuk ke Indonesia untuk menanamkan sahamnya. Dan tadi Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah dalam waktu dekat ini akan segera melakukan upaya penyerhadaan regulasi untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Dan sejauh ini Amerika merupakan salah satu negara yang merupakan investor terbesar setelah ada Cina, Rusia, maksud kami Singapura dan juga Jepang serta Korea Selatan. Dan dalam pertemuan tadi salah satu delegasi US Asian Business Council ini menyatakan minatnya untuk dapat meningkatkan investasi di Indonesia dalam hal high tech ataupun high technology dan juga infrastruktur. Untuk itu nanti dalam acara pertemuan World Economic Forum yang akan berlangsung di Amerika, Indonesia akan diminta untuk menjadi pembicara untuk mempresentasikan apa saja kira-kira produk ekonomi yang mungkin bisa dimasuki Amerika untuk ditanamkan investasinya. Demikian Tezar. Baik, terima kasih Friendly Sagala atas laporan langsung dan juga sejumlah informasi yang telah Anda sampaikan di segmen Presidential Update. Terima kasih Friendly.